Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sahabat kabar studio malam ini kita juga masih berbagi tutorial tentang DMS 207 karena kemarin di kolom komentar ada yang menanyain gimana sih caranya misahin subwoofer gitu lebih kurangnya begitu ternyata enggak sulit kok sahabat ya Ayo kita mau pisahkan subwoofer maksudnya pisahkan itu mungkin yang L dikasih subwoofer yang R tidak itu mungkin atau seperti apa asumsinya mungkin justru subwoofer ini enggak usah dikeluarkan dari sini gitu langsung ke output power gitu artinya dia berdiri tunggal ya bisa aja jadi seperti apa ya enggak rumit juga Hai subwoofer subwoofer itu ini ton kontrolnya Hai subwoofer Hai kemudian Hai tetap Hai inputnya dia dari sini ke sini input kemudian ini output sahabat ya Hai akut di sini sini Hai kita urutkan jalurnya aja kalau mau Hai memisahkan suara subwoofer itu Hai dari sini ke sini dibawa kemudian dibawa kemana sini saya ini Hai nah sini Hai menung dari sini Hai ini kan satu jalur tapi ada dua resistor Hai nah ini Hai dengan nilai yang sama jadi dari sini outputnya lari ke sini dua resistor ini dari sini kaki tengah juga ke pinggir jalurnya ketemu dua resistor ini nilainya berapa sih ya saya cek 47 kilo ohm 47 kilo ohm jadi dari resistor inilah ini resistor yang dia di proses di proses dikeluarkan dari sini ini kaki resistor dikeluarkan ke sini ini jalur kalau kita urutkan menuju output nah sini output ya kan output LGR ini jalurnya terus langkahnya seperti apa yaudah kita lepas aja resistor yang menghubungkan ini kalau mau dipakai yang L ya R nya dilepas gini aja gini aja dari sini anggap saja seperti ini nanti sahabat lepas salah satu diantara ini dia sebelah tidak mengeluarkan subwoofer tapi aku mau pakai di power lain gitu caranya caranya lepas ujungnya sini anggap misalnya ini yang mau gak dipakai dan di berdirikan langsung ke power sendiri ini dilepas ujungnya itu jadikan dia sebagai output ujung dari resistor ini kita ingat dari tadi sini keluar ke sini ke sini keluar ke output ini terserah mau pakai yang mana kemudian satu lagi misalnya apa ya misalnya bass lah bass yang paling gampang untuk kita contoh di pinggir ini ini bass masuk bass bass output tetap di kaki tengah sini ke sini ke sini ke sini ini ini diproses ini proses terakhir di sini ini ini menuju ke sini ini juga resistor resistor out kalau mau bassnya ikut ke subwoofer gitu ya jadi nanti fungsi tone control parametric ini cuma di mid-hack gitu ini kita lepas langsung ambil ambil jadikan satu sama tadi yang yang dilepas tadi dari subwoofer ini ini yang dilepas atau sebelah pengen tidak usah pakai bass yaudah kalau sebelah tidak pakai bass kita tarik sini tapi ujungnya ke sini ujungnya ke sini ini kita lepas ujungnya saja nanti tidak ada bass yang masuk ke sana tidak ada bass yang masuk ke sana kalau ujungnya ini kita lepas oke sementara itu dulu yang sama lah kayak treble juga berarti ujungnya mana ya ini ini ujungnya ini ini lagi ini ujungnya ini ke sini ini ke sini ini kaki output semua ini satu dua tiga empat lima kemudian satu lagi mana ya selima ini bukan ya itu itu kaki outputnya jadi sahabat bisa lah untuk eksperimen lah yang pertama dari subwoofer dulu kan gampang enggak rumit ini dilepas saja salah satu atau enggak mau kalau enggak mau semua lepas saja ujungnya semua ujungnya semua dilepas jadikan output nanti output ke satu power dia udah power itu udah langsung cuma dapat supply sub dari sini oke itu aja dulu sahabat ya semoga videonya bermanfaat jangan lupa jaga sehatan jangan lupa bahagia semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah rezekinya gampang murah lancar berkah bisa untuk nehaji terakhir dari kabar studio salam sehat selalu salam bahagia dan assalamualaikum selamat menikmati